Capaian pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Jambi pada triwulan keempat sudah di atas 83 persen, yang mana apabila ditambah dengan transfer pusat, pendapatan Kota Jambi mencapai 96,7 persen. Pemerintah Kota Jambi juga telah menetapkan estimasi target pendapatan daerah bagi masing-masing OPD untuk tahun 2022 mendatang. Angka capaian pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Jambi pada triwulan keempat sudah berada di atas 83 persen, atau sekitar Rp370 miliar, namun diketahui masih terjadi defisit sebesar 3 persen. Wakil wali Kota Jambi Maulana menjelaskan, apabila ditambah dengan transfer daerah, maka pendapatan Kota Jambi mencapai kurang lebih 96,7 persen. Terkait hal tersebut, Maulana menyimpulkan ada upaya-upaya yang dilakukan OPD untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Jambi. Maulana juga menjelaskan terkait beberapa sektor pendapatan daerah yang mengalami kontraksi selama masa pandemi seperti pajak restoran dan juga perhotelan. Dirinya juga tetap memberikan apresiasi kepada OPD-OPD yang telah bekerja keras tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga telah menetapkan estimasi target pendapatan dan retribusi daerah pada tahun 2022 mendatang. Melihat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang kian hari semakin membaik, pendapatan daerah Kota Jambi pada tahun 2022 juga diharapkan dapat meningkat. Di akhir ini, khusus untuk pendapatan pajak dan retribusi, kita sudah mencapai 83 persen lebih. Nominalnya sekitar Rp370.000.000 lebih dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian kalau ditambah dengan dana transfer dari pusat, total pendapatan kita 96,7 persen. 1,6 milion, artinya hanya defisit sekitar 3 persen saja. Tidak terlalu besar karena dibandingkan evaluasi kita 3 bulan yang lalu. Ini artinya memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OPD terkait bekerja keras untuk meningkatkan target pendapatan. Lilis Carlina, Cik TV, Loporkan